Inilah simbol kebersahajaan kita Jadi semuanya saya bersadar Tapi tidak bisa membuat semangat kita Di bersatu, di berbeda sama Dalam rangka kita menjadi persyaratan Hidup Imo Hidup Imo Hidup Imo Jadi Imo itu sejak lahir saja Itu seperti sudah digodok di candara Di kawasan dan di muka Jadi ini makin hari Kita ini sudah Setahun report Yang lahir kembali Setelah lima tahun kita tertidur Jadi kita lahir tahun 2012 Tapi sepanjang lima tahun itu Ya seperti tertidur Baru tahun 2017 Kita bangkit kembali Mengumpulkan Tulang-tulang yang berserakan Dari Aceh sampai Papua Dan pada tanggal 8 sampai 9 September Kita melakukan Usaha orang bersama Yang kemudian Menuju saya menjadi Ketua Umum Ikatan-Bartang Atau teman-teman lain Setiap dengan pilihan saudara-saudara Jadi Saya kira Dan dalam perjalanan Yang setahun lebih gini Itu luar biasa Sampai detik ini tadinya Sampai kita hendak Rakyat nasa ya Wah goncangannya luar biasa Tapi Kawan-kawan Tidak dari semuanya Bahwa itu semua adalah bagian dari dinamika Dalam berorganisasi Kawan-kawan di luar sana Sering mengatakan Bahwa sebuah organisasi profesi itu Maling tahan Hanya iman hari Atau minggu atau bulan Tapi kita ini sudah Sudah bertahan bertahun-tahun Dan masih tetap hidup Dan akan tetap hidup Sepanjang Kita bergadar Mau hidup di Iwo ini Sebagai bagian dari Ajar atau wadah Persahabatan kita Untuk saya mengenalakan Semua kawan-kawan Iwo Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali Dan dan sebagainya Selamat datang Terima kasih banyak Kandiran kalian ini Adalah berarti Bahwa kita Maksud berkiri di atas kaki sendiri Bahwa kita Tidak bisa dicipta oleh siapa pun Jadi Ketika Orang berorganisasi Katakanlah Organisasi profesi lainnya itu Butuh biaya berbilihan miliar Untuk jadi ketua umumnya saja Itu butuh modal berbilihan miliar Saya tidak punya modal apapun Kecuali rasa sayang-sayang Pada saudara-saudara Jadi saya kira Kalian datang ke sini Ini adalah Karena Masa kasih percayaan kita Sesama kita Untuk saling memuatkan Untuk saling mempercayai Karena Pak saudara-saudara Bangsa ini Sekarang Bahkan mungkin dunia Warga dunia Itu sudah kehilangan Rasakan sayang Sudah kehilangan cinta Sudah kehilangan Kepercayaan kepada sesamanya Cinta-cinta sudah direbut Oleh teknologi Bahkan suami istri Di rumah-rumah Meskipun dalam satu ranjang Itu asyik sendiri-sendiri Memegang hati Mari kita Meskipun kita bergerak Di bidang orang lain Kita harus tetap Mengingatkan pada masyarakat Bahwa ada yang harus kita pulihar Adalah cinta Cinta inilah Sebetulnya Di dunia ini Dengan baik Maka Sesuai dengan spirit kita Iwo Akan Membangun Peradaban Dan kemanusiaan Maka jika Saudara kita Aliasi jurnalist Independen itu Mempunyai Trademark Sebagai peduli Organisasi peduli Dengan lingkungan Maka saya katakan hari ini Bahwa Iwo peduli Dengan kemanusiaan Itulah yang harus kita tenangkan Bersama Kita wartawan Tapi jangan lupa Kemanusiaan Itulah sebabnya Pak Agus Dan Pak Sober semuanya Depok hari Saya ngamin Di beberapa kantor Bahkan di jalan Di medan itu Saya ngamin di jalan Uangnya itu Kita bawa ke palu Untuk menghibur Anak-anak di sana Jadi Kawan-kawan sekalian Saya kira Mudah-mudahan kita sepakat Karena negara ini adalah Negara yang penuh dengan Bencana Bencana alat utama Maka kita harus bersiap-siap Untuk berbagi Berbagi kasih sayang Kepada kepada Bapak-bapak-bapak Sepakat? Jadi Marilah Kita tenangkan Kasah cinta kasih kita Yang diajarkan Para nabi Oleh Allah Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Kepada nabi-nabinya Dipasarkan untuk kita semua Bahwa kita harus Tetap menjaga Kasih sayang itu Dan kasih sayang Yang ada di Ibu Mari kita Salurkan Atau curahkan Kepada mereka yang Butuhkan Terutama Di Kawasan-kawasan bencana Atau mereka yang Terkena bencana Nah Perhatian kita Di bencana itu Adalah Di Trauma healing Jadi Jadi karena Keterbatasan Kemampuan kita Tidak bisa menyumbang Makanan Atau pakaian Atau apapun Maka kita cukup Di trauma Ini Dan menurut saya Itu lebih penting Karena setelah bencana Yang berat adalah Membalikkan Percaya diri mereka Semangat mereka Saya kira Tanpa yang setuju Untuk menjadikan Kemalusiaan Adalah Menjadi bagian dari Spirit kita Karena begini Ada beberapa profesi Yang Mati Di dalam Revolusi industri 4.0 ini Adalah Profesi-profesi Yang menjalankan Pekerjaannya Secara repetitif Apakah itu Misalnya Penjaga tol Itu kan repetitif Dia berulang-ulang Gitu kan Makanya sekarang Diganti Hanya menempelkan Apa Kartu saja Sudah Sudah jalan Yang kedua Penjaga Pembensin Barangkali Setahun ini Masih ada lah Tapi 10 tahun lagi Saya Tidak begitu Percaya Masih ada Karena Nanti Pasti Setelah Ada mobil Hybrid Yang bisa Listrik itu Dan Jangan-jangan 5 tahun Kedepan Sudah pakai Mobil listrik Semua Ini Pembensin Sudah Tidak ada Nah Apakah Wartawan Juga akan Hilang Profesi Wartawan Ini kan Pertanyaan Juga Ternyata 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 Mbak Rustrika Itu sudah Menjawabnya Jadi beliau Punya kantor Di Malaysia Itu sudah Mengerjakan Pekerjaan Yang di Wartawan Dengan robot Nah Nanti Narasumber kita Akan menjelaskan Seperti apa Bentuk Dari Dunia media Yang kita geluki Hari ini Nah Yang Sekarang Yang penting Juga Karena ini Tahun politik Ya Banyak kawan-kawan Iwo Mudah-mudahan Mereka Juga Bisa Menjadi Juru bicara Masyarakat Mereka Menjadi Kalon neges latih Atau Tim sukses Namun Apa boleh Buat Seperti yang Ditulis Di dalam Buku Dewan Pes Mereka Cuti sementara Jadi Yang sudah Dicontohkan oleh Ketua Sulsel ya Sul Kivri Sul Kivri Sudah Sudah Lengseng ke Prabon Kalau dalam bahasa Jawa Gitu kan Kemudian Sekarang digantikan oleh Generasi yang lebih muda lagi Nah itu Saya kira Kawan-kawan Yang bisa saya disampaikan Sekali lagi Terima kasih Kepada Pak Bersumpah Bukan Sebagai Iwan Masyarakat Pak Tasmu Itu Silahkan Bersumpah Di Kompas Keregian Nanti Pak Arus Saya minta Membuka Tantutan Kerajus Membuka Kermat Bersumpah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bersumpah 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 Terima kasih Bersumpah 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 Bersumpah